Jangan minum air setelah makan semangka, inilah penyebabnya Oke, jumpa lagi di channel youtube Amiokta Banyak yang menyebut usai makan semangka itu tidak boleh minum air karena berefek buruk pada kesehatan Apakah benar hal tersebut? Semangka bisa jadi buah untuk menghilangkan dahaga karena mengandung banyak air Tapi ada mitos yang menyebutkan kalau tidak boleh minum air setelah makan semangka Semangka bisa jadi pilihan buah untuk menghidrasi tubuh saat cuaca sedang panas terik Semangka juga mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A, vitamin B1, B2, B3, vitamin C, serat hingga kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh Sebuah semangka juga diperkaya dengan kandungan tiamin, riboflavin, yasin, vitamin B6, polat, asam, pantotenat, magnesium, fosfor, kalium, seng, tembaga, mangan, selenium, kolin, dan betain Semua nutrisi ini dibutuhkan untuk kesehatan tubuh Namun, kandungan air yang banyak dalam semangka membuat orang tidak disarankan untuk minum air setelah makan semangka Ini bukan mitos belaka, namun beberapa hal di gisi memang menyarankan hal tersebut Semangka sudah mengandung banyak air dan jika kalian minum air lagi sesudah makan semangka Maka akan menyebabkan efek kembung Bahkan cairan yang di asap itu terlalu banyak Ini juga dapat membuat cairan dalam pencernaan terlalu banyak Hal ini dapat mengganggu proses pencernaan Bahkan mengganggu sistem metabolisme dalam tubuh Beberapa orang akan merasa tidak nyaman setelah minum air selesai makan semangka Jadi lebih baik menghindari minum air untuk beberapa waktu setelah makan semangka Orang dengan masalah perut sensitif Harus menghindari air setidaknya selama 40-45 menit setelah makan semangka Supaya lebih aman Minumlah air setidaknya 20-30 menit setelah makan semangka Jika kalian merasa terlalu haus Bisa minum 1 atau 2 teguk air Tapi jangan meneguk Segelas penuh air setelah makan semangka Demikianlah informasi singkat Semoga ada manfaatnya bagi kalian semua yang belum tahu Bahwasannya ada informasi yaitu Jangan minum air setelah makan semangka Karena yaitu tadi semangka tadi sudah mengandung air Sedangkan anda tidak perlu minum air lagi Atau setidaknya tunggulah 20 menit Paling cepat setelah makan semangka Supaya lebih baik Terima kasih sudah menonton Jumpa lagi di video berikutnya Salam